Ini Besti, aku share harga tiket parkir masuk ke Ephesus mulai dari mobil, taksi, dan minibus Di Turki ternyata ada Sado atau Delman juga ya Lihat kudanya gede dan tinggi, besar, kayaknya lebih perkasa deh Disini aku masih sembringah, seneng banget mau masuk ke Ephesus Let's go Besti, kita masuk ke dalam Hadi gidelah Setelah sampai di pintu masuk, tau harga tiketnya itu dibanderol dengan Euro Terjadilah tragedi menyedihkan Harga tiketnya kalau ditukarkan ke kurs Turki itu mahal banget Besti Padahal aku udah menikah dengan pria Turki, aku kira akan dibanderol dengan kurs Tele Turki Ternyata tidak Besti Nanti aku jelaskan berapa harga tiketnya ya Assalamualaikum, merhaba Besti Online Ketemu lagi dengan aku, Trena Sesgin, anak Medan di Turki Gimana Besti kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia Gak kekurangan sesuatu apapun ya Amin Setelah tadi gagal, masuk ke Ephesus Kita ke kotanya aja Namanya Seljuk Ini aku mau beli magnet untuk kulkas Kayaknya ini barang-barang antik ya Di toko ini banyak banget menjual barang-barang perak Ada topi perang, neraca timbangan Piring, sendok, gelas, patung, pedang, kendi-kendi perak Itu ada patung penari sufi juga Besti Dan bagian atas ini banyak banget digantung lampu tradisional Turki Nah sini Besti, lihat ini Wow Namanya Medusa, wanita berambut ular Awas jangan kalian tatap matanya Nanti kalian berubah menjadi patung Ini cantik banget kalung dengan bebatuan Dan juga lampu mozaik Turkinya Wajib mampir kemari Tokonya keren banget Kita bayar dulu ya Lagi pilih-pilih topi Besti Mana yang lebih bagus menurut kalian? Topi yang putih atau topi yang pink? Ini yang pink Coba satu lagi sih gitu Put on Cantik gak Besti? Tuh nanti ini topi untuk panen-panen buah liar kan lumayan gak kepanasan Nah yang ini satu lagi Besti Gimana menurut kalian? Cantik gak? Yang ini kayak mana Besti? Jadi bingung ini Yang ini kayak koboy banget aku rasa ya kan Setelah banyak mencoba dan akhirnya aku memilih topi yang coklat Suamiku beli tali pinggang Langsung dibayar dan langsung dipakai Ini lanjut lagi Besti jalan sambil melihat di pinggiran jalannya ini masih banyak buah jeruk liar Tapi sebelum panen kita menemukan Tapi sebelum panen kita nemu makanan cemilan pinggir jalan gratis Namanya Lokma Tatle Ini adonannya digoreng dulu Setelah itu disiram dengan sirup gula Lokma ini rasanya super duper manis banget Ini ada seseorang yang bersedekah atas satu anggota keluarganya yang meninggal Jadi mereka memborong cemilan pinggir jalan ini untuk dibagi-bagikan ke setiap orang Ganteng Kalian boleh ambil sepuasnya ya Besti Boleh tamboh berkali-kali Lihat suamiku ini udah tamboh Ini yang kedua kali Sayang banget memang kalau dilewatkan Habis makan perutku udah buncit kekenyangan Besti Ini langsung aja aku ngeliat buah liar jeruk yang masti stay on the tree Ini cari lokasi dulu ngeliat buah jeruk yang gak terlalu tinggi dan gak terlalu rame Ini biar kita bisa panen liar lagi tanpa ditengokin orang Sebelum panen kita santai dulu yuk Istirahat sebentar dulu Besti Udah capek tadi keliling-keliling ke pasar Terus ke tengah kotanya tadi Jadi aku sekarang mau duduk dulu Mau minum soft drink Harinya juga lumayan panas Sambil aku sedikit mencurahkan isi hatiku cerita ya Besti Aku pesan ini iced tea Lipton Suamiku itu pesan turkey coffee Dua-duanya ini harganya 70 TL Besti Lumayan lah ya Jadi Besti tadi curahan hati aku ini Mau berbagi kepada kalian Tentang Ephesus Niatnya tadi kan waktu opening mau pergi ke Ephesus tuh kan Kalian udah liat kan openingnya Gak taunya udah sampai di Ephesus Masuknya itu bayar mahal banget Besti Kalau untuk aku karena aku bukan orang Turki asli Jadi harus bayar pakai euro Sebesar 45 euro Ditukar ke Kurs Turki sebesar 1.450 atau sekitar 1.500an lah ya 1.500 itu sekitar Kalau gak salah 800 ribuan Per satu tempat Bayangkan disana itu ada tiga tempat Ada patung Bunda Maria Ada museum Ada tempat teater Jadi bayangkan aja kalau disana itu ada tiga tempat Besti Tiga kali 1.500 TL berarti 4.500 TL ya kan Jadi kalau di rupiah kan sekitar berapa itu Bentar aku hitung ya Sekitar 2 jutaan lebih lah ya kan 2.300.000 atau 2.400.000 Ya Aku bilang sama suamiku lebih bagus gak usah deh Cancel aja Aku bilang Sayang duitnya karena kan tahun depan Kita mau pulang aku bilang Jadi memang benar-benar kami tahun ini Menabung banget Besti Jadi kalau untuk orang Turki asli itu Tadi tiketnya Sebesar 60 TL 60 TL ya gak mahal ya kan Jadi dikira suamiku tadi Sama bayarannya kami Per orangnya itu 60 TL Ternyata no Tidak Besti Jadi buat kalian yang bukan warga Turki asli Kalian harus membayar dengan Tiketnya itu Pakai Euro Jadi nanti diminta itu ID card Kalau ID card kalian bukan ID card Turki So kalian harus pakai Euro bayarnya Oke Jadi hari ini aku sedikit kesal Tapi gak apa-apalah Karena kita gak jadi masuk Itu kenapa kita sekarang Keliling-keliling di kota Seljuknya Jadi tadi kalian udah liat kan Aku keliling beli topi Terus makan street food Keliling pasarnya Ya mudah-mudahan bisa mengobati lah ya Rasa kekecewaan Kalau kalian Besti jadi aku gimana Menurut pendapat kalian Harus masuk ke Ephesus atau enggak Kalian bisa tulis di komen ya Ayo Besti Saatnya kita harus pulang Tapi sebelum pulang Aku mau coba dulu Panen-panen buah liat di sekitar sini Panen jeruk Dengan topi baru ku ini Let's go Hadi gedele Nah ini Besti aku udah berada Di bawah pohon jeruknya tuh Lihat Masih banyak kan buahnya Buahnya masih stay on loh Nah ini juga Besti Masih banyak Tuh Ini jeruknya asam ya Tapi kalau dibikin manisan Kayaknya enak deh Soalnya ini airnya Banyak banget Jadi cocok untuk marinasi ikan Atau seafood-seafood yang lain Juga kayaknya oke nih Nah ini ada patung Besti Patung panglima perang Dari Turki Namanya Emir Sasabe Komandan perang Turki Yang membebaskan dari dominasi Bizantina Dan masuk menjadi wilayah Turki Pada tanggal 24 Oktober 1304 Itu tadi sedikit cerita singkatnya ya Mengenai patung Emir Sasabe ini Yang merebut Wilayah Ephesus ini Menjadi bagian dari negara Turki Nah ini ada pancurannya di tengah kota Yang membuat kota Seljuk ini Jadi lebih indah lagi Nah di depannya juga masih banyak Buah jeruk liar Yang semua pohonnya berbuah Lebih banget Besti Seperti yang kalian lihat ini Kita coba ya Besti Ini manis atau enggak Asam banget Oh Ini sangat-sangat Tapi kalau dikasih gula Kayaknya ini lumayan enak sih Mungkin karena rasanya yang sangat asam Jadi warga disini Enggak mau ngambil ya Besti Aku aja yang kepo ini Pengen tau Coba lagi ya Are you ready for shower? Oh ya Allah Asam banget Ini mah asam banget benaran Uh Enggak ketolongan Udah Ayo kita cari buah liar yang lain lagi ya Ayo Besti Kita jalan lagi di tengah kotanya Di sana ada Basilika Santo Yohanes Yang dibangun oleh Justinian Pada abad ke-6 Basilika ini berada di lereng bukit Ayasuluk Tepat di sebelah Masjid Isabe Di bawah benteng Dekat pusat Seljuk Provinsi Izmir Jaraknya ini sekitar 3,5 km Dari pusat Epesus Sebelum masuk ke dalam Basilika Santo Yohanesnya ini Di depannya ini Ada namanya Gerbang Penganiayaan Bangunan ini memiliki Panjang 130 meter Dan lebar 40 meter Sini dulu adalah Salah satu gereja Dan tempat suci Bagi bangsa Yunani kuno Dan kemudian Menjadi kota Bangsa Romawi Dan di depan ini Adalah sisa-sisa pilar Yang sudah rubuh Yang dilapisi dengan Batu marmer Geraja ini dibangun Pada tahun 548 Masehi Dan selesai Di tahun 565 Masehi Yang dipimpin oleh Uskup Dari Epesus Untuk bisa masuk ke dalam Turis asing Turis asing harus Merogoh kocek 6 euro Dan untuk turis lokal Sebesar 45 tele Gereja ini juga Termasuk Salah satu Gereja terbesar Yang dibangun Di Epesus Setelah Kuil Artemis Meskipun Aku gak masuk ke dalam Besti Ya paling tidak Udah bisa melihat Sisa-sisa Bangunannya Dari luar Di tembok Bagian depannya Ini Di sisa Puing-puing Bangunannya Aku melihat Ada tulisan Kuno Di zaman Romawi dulu Buat kalian Besti online Yang mengerti Tentang Arkeolog Yang mengerti Tentang tulisan Ini Boleh tulis Di kolom Komentar Di titik Tertinggi Bukit Ayasoluk Di sebelah Utara Santo Yohanes Terletak Sebuah Kastil Ayasoluk Yang dikenal Dengan Ayasoluk Kalesi Atau Seljuk Kalesi Tembok Benteng Saat ini Berasal Dari Periode Seljuk Dan Otoman Dibangun Dengan Puing-puing Batu Diperkuat Dengan 15 Menara Memiliki Dua gerbang Utama Satu Di sisi Timur Dan Satu Di sisi Barat Kastil Ini Dibangun Pada Zaman Era Besantium Sekitar 6 Masehi Dari Atas Bukit Ini Pemandangannya Indah Besti Kalian Bisa Melihat Seluruh Kota Seljuk Rumah Rumah Dan Pusat Pemerintahan Kota Seljuk Di bawah Kastil Ayasoluk Di sebelah Gerbang Penganiayaan Terdapat Sisa Puing-puing Reruntuhan Yang Dulunya Dijadikan Tempat Penampungan Air Jalur Saluran Air Membentang Dari Lembah Sirince Di utara Melintasi Kota Seljuk Dan Bermuara Di sebelah Timur Gerbang Penganiayaan Saluran Air Di Ayasoluk Ini Menjadi Cekungan Air Besar Yang Menyerupai Pemukiman Bizantium Setelah Sempat Runtuh Pilar-pilarnya Ini Dibangun Kembali Dan Mencapai Ketinggian 15 Meter Pilar-pilar Ini Dulu Dibuat Untuk Menopang Lengkungan Yang Terbuat Dari Batu Batu Dari Mana Aku Tahu Kalau Ini Tempat Penampungan Air Dari Sini Besti Tahun 1900 Masehi Kalian Bisa Juga Melihat Dengan Jelas Dari Gambar Yang Ada Disini Nah Pada Tahun 1304 Seljuk Ini Direbut Oleh Turki Dan Sebagian Gereja Disini Dialih Fungsikan Sebagai Masjid Dan Pada Tahun 1365 Sampai Dengan 1370 Bangunan Ini Hancur Oleh Adanya Gempa Bumi Kalian Tahu Besti Hanya Bagian Di Bawah Inilah Yang Tidak Dikenakan Biaya Jadi Bisa Bebas Mengelilingi Area Taman Ini Sepuasnya Di Dekat Kota Seljuk Ini Juga Ada Bandara Untuk Pesawat Kecil Tapi Ini Sudah Masuk Kawasan Kusadasa Ini Videonya Aku Bagi Jadi Dua Segmen Ya Besti Karena Aku Takut Terlalu Panjang Nanti Di Kusadasa Aku Mau Panen Buah Liar Lagi Mau Tahu Panen Buah Apa Tonton Tonton Video Aku Yang Terbaru Terima Kasih